Sudara, keluarga Vina meminta pemerintah Jawa Barat tidak terburu-buru dalam menetapkan Pegi Setiawan sebagai tersangka. Keluarga berharap polisi juga kembali mengusut dua DPO yang dihilangkan, usai menangkap Pegi. Kakak kandung Vina berharap polisi menyelidiki kebenaran peran Pegi yang disebut sebagai otak pembunuhan Vina. Karena dari informasi yang didapat kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris, lima narapidana dalam kasus Vina membantah jika Pegi yang ditangkap adalah pelaku. Tak hanya itu, kakak Vina juga meminta polisi tetap mengusut dan mencari dua DPO yang dihilangkan usai menangkap Pegi. Sesuai dengan hasil persidangan. Jadi terhadap DPO yang katanya sudah tertangkap bernama Pegi, sikap keluarga adalah jangan bolda jabar agar jangan bikin tergasa-gasa, membuat keputusan bahwa dia adalah pelaku begitu. Tua pelaku DPO yang katanya adalah fiktif. Keluarga sangat kaget mengenalnya ya. Kami keluarga meminta kepada kepolisian agar tetap dua DPO ini ditelusuri lagi, ditindak lanjuti lagi. Kenapa? Ya, karena kan di pengadilan awal itu disebutkan tiga. Ketika sekarang berubah menjadi satu. Jadi ya, kami keluarga sangat keberatan ya. Kami mendapat informasi bahwa enam dari terpidana ini sudah di BAP lagi oleh bolda jabar. Dalam minggu-minggu terakhir ini, ternyata katanya lima terpidana ini mengatakan bukan Pegi pelaku yang DPO. Hanya satu yang mengakui. Jadi lima lawan satu. Lima terpidana ini mengatakan di BAP bahwa bukan Pegi pelakunya yang DPO, sedangkan satu mengakui. Jadi lima lawan satu. Itu terhadap Pegi. Sementara di depan keluarga Vina, mantan wakil Bupati Cirebon membanta anaknya terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Wahyu Ciftaningsi menyebut tuduhan yang diberikan kepada kedua anaknya berdampak psikologis. Wahyu juga mendukung langkah hukum keluarga agar kasus pembunuhan Vina terungkap sehingga tidak menjadi isu liar. Situasinya membuat nyaman kita kena sanksi sosial juga di lingkungan tidak nyaman. Mohon kepada semua masyarakat untuk tidak memberikan statement yang pemberitaan-pemberitaan yang hoax. Karena berdampak sekali kepada anak saya secara psikologis. Nama dari nama ya. Cuma hanya saja memang ada kemiripan nama ya. Tapi sesungguhnya anak saya juga dipanggilnya Rama, bukan Dani ya. Begitupun juga Satria Robisa Putra ini ya dipanggilnya Satria. Yang mudah-mudahan dengan klarifikasi dengan Bang Hotman, dengan para pengacara juga di sini, ini menjadi terang-menderang dan yang saya inginkan juga dari keluarga Vina juga supaya mendapatkan keadilan. Mesuai Peggy ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka empat rekan kerja Peggy saat menjadi kuli bangunan di Bandung, Jawa Barat memberikan kesaksian yang meringankan. Salah satunya Sandi Ibnu Zalil yang membenarkan dirinya bersama Peggy dalam satu rumah yang sama di Bandung pada malam Minggu 27 Agustus 8 tahun silam saat Vina dibunuh di Cerbon. Ibnu memastikan dirinya siap memenuhi panggilan polisi sebagai saksi untuk meringankan Peggy yang disangka polisi sebagai otak pembunuhan Vina. Sejumlah barang bukti yang menguatkan keberadaan Peggy di Bandung juga disiapkan oleh teman-temannya. Malam itu bersama Peggy? Ya bergeringan lah. Oh berdebetan ya? Iya bergeringan ya 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 itu bareng aja satu bedeng bareng. Satu bedeng itu bareng tapi posisi tidurnya nggak ingat. Tapi intinya ada disitu ya? Iya ada 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 disitu. Tanggal berapa Bapak ingat? Malamnya tanggal 27 Agustus. Tanggal 27 malam ya? Iya ada disitu. Nah ini yang pulang. Si siapa? Bondol. Bondol pulang. Tapi Mas Ibnu ada disitu bareng? Ada bareng. Sama siapa? Isinya surat sama kayak gini. Sama ya Pak? Cuma namanya Ibnu. Oh pemanggilan untuk pemberian kesaksian. Iya. Dan yakin Mas waktu itu Peggy ada bareng sama Mas Ibnu? Yakin. Malam itu? Malam itu yakin ada sama saya. Di mana? Di bedeng. Inilah Kampung Ranca Kasiat tempat yang disebut sebagai lokasi Peggy bekerja saat peristiwa pembunuhan terhadap Vina terjadi. Menurut Ketua RTSTempat pada tahun 2016 memang banyak pengerjaan di Kampung Ranca Kasiat. Sejauh ini Peggy bersikeras berada di lokasi proyek saat peristiwa pembunuhan terhadap Vina terjadi. Kalau di sini lingkungannya perumahan semua. Jadi banyak orang asing yang datang ke sini. Kita nggak tahu semuanya orang-orang yang datang ke sini. Berarti banyak pendatang juga yang di sini. Betul, betul. Kalau ada pekerjaan itu emang suka dari luar atau dari mana mungkin para pekerjanya? Kalau pekerja, mungkin ya kita juga kurang tahu masalah pengurus mungkin ada yang dari luar juga ada yang dari lingkungan sini. Kurang tahu karena tahun itu, tahun 2016 ya, saya sendiri belum mengejabat selaku pengurus di sini. Warga sekitar rumah kontrakan yang pernah ditempati Peggy Setiawan dan sang ayah di Kabupaten Bandung merasa kaget setelah Peggy ditangkap. Warga baru mengetahui Peggy adalah Robi sebab saat tinggal di kontrakan Peggy mengaku dirinya adalah Robi. Saat itu warga juga hanya tahu Peggy tinggal bersama saudaranya yang belakang setelah kasus ini viral baru diketahui bahwa yang dimasuk saudaranya oleh Peggy ternyata ayah Peggy. Kenal, cuma kenal lama aja, nggak kenal orangnya gitu. Cuma selewat aja. Tahun berapa sih dia di sini? Kurang tahu sekitar 2018-2019. Itu di sini mengenalkan dirinya sebagai siapa? Robi. Robi, ya. Tapi sampai ngobrol gak sama? Enggak, gak suka. Cuma jajan, udah? Tapi biasa gitu. Masanya ramah. Ramah, orangnya. Di sini sama siapa sih? Dulu sama saudaranya sih akunya. Sama saudaranya? Dulu sama gitu. Bukan sama ayahnya gitu? Kalau sekarang kan udah ketahuan ayahnya. Oh, dulu sama akunya saudara. Iya, dulu sama. Polda Jawa Barat akan membeberkan bukti-bukti dan saksi yang menjadi dasar penetapan Peggy alias Perong saat praperadilan diajukan kuasa hukum Peggy. Sebelumnya, Polda Jawa Barat yakin, Peggy merupakan otak pembunuhan dan ada di lokasi kejadian berdasarkan pada kesaksian sejumlah orang dan bukti. mendapatkan keterangan dari lebih dari dua saksi. Lebih dari dua saksi yang menyatakan bahwa tersangka PS berada di lokasi pada saat kejadian. Jadi kita bukan mereka berdasarkan asumsi. Tolong dipahami ini, rekan-rekan, tentu teman-teman penyidik bekerja berdasarkan prosedur yang ada. Ya, berdasarkan prosedur yang ada. Dan alat bukti, serta barang bukti yang didapatkan. Sebaliknya, kuasa hukum rekan Peggy meyakini Peggy bukan pelaku dalam kasus pembunuhan Vina. Pihaknya telah mengumpulkan saksi yang melihat langsung Peggy ada di Bandung saat peristiwa tragis pada delapan tahun silam. Ya, jadi malam itu pas dia bangun melilir, melihat Peggy itu tidurnya di samping pintu. Ya, itu. Jadi, itu malam tanggal 27 Agustus malam itu. Ya, jam 12 dia bangun, Peggy ada di samping pintu. Pada saat bondol pulang, dia memang tidur. Makanya yang diantar itu adalah Ibnu, Robi, dan Peggy. Nah, tetapi, begitu jam 12 dia bangun, melilir, melihat Peggy ada tidur samping pintu jam 12 malam. Nah, itu. Sementara itu, menanggapi penangkapan Peggy, kakak Vina, Marliana meminta kepolisian jangan terburu-buru menetapkan tersangka. Gimana, gimana? Jangan tergesa-gesa lah. Jangan tergesa-gesa, ngambil keputusan bahwa itu tersangka dulu. Terus dulu, diselidiki dulu, lebih lanjut, gitu. Saat ini, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah menerima surat perintah dimulainya penyidikan, SPDP, dari Polda Jawa Barat terkait kasus pembunuhan Vina. 6 jaksa telah ditunjuk untuk mengawal persidangan Peggy. Tim Liputan, Kompas TV. Benarkah Peggy berada di Bandung saat peristiwa pembunuhan Vina di Cirebon terjadi? Kita temui jurnalis Kompas TV, Ninda Destiani di Kampung Ranca Kasiat, tempat yang disebut sebagai lokasi Peggy bekerja saat peristiwa pembunuhan terhadap Vina terjadi. Selamat petang, Ninda. Apakah jadi benar Peggy berada di Kampung Ranca Kasiat saat peristiwa pembunuhan Vina terjadi? Ibrahim dan juga saudara, selamat sore terkait informasi yang kami dapatkan tersangka Peggy Setiawan yang merupakan pelaku utama. Menurut Polda Jawa Barat, memang saat itu Peggy Setiawan ini pernah bekerja di daerah Kabupaten Bandung. Dan di mana baru-baru ini, kuasa hukum dari pihak saksi Peggy Setiawan ini juga telah melayangkan surat kuasa hukum di mana juga tertera satu alamat ataupun satu lokasi, yaitu di Kampung Ranca Kasiat, Desa Ranca Bulia, Kecamatan Pamengpek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, di tempat kami melaporkan saat ini, di mana dulu, tahun 2016, Peggy Setiawan, alias Robi Irawan ini pernah bekerja di kampung tempat kami melaporkan. Dan memang setelah kami cari informasi lebih dalam kepada warga, kemudian kepada Ketua RT. Memang pada saat itu, 2016 lalu, di kampung ini memang sempat banyak sekali proyek pembangunan yang sedang progresnya banyak begitu ya, Ibrahim dan juga saudara. Dan sehingga pada saat itu, 2016, Peggy Setiawan ini bekerja di kampung ini untuk menjadi kulibangunan, mengerjakan atau membangun sebuah kontrakan yang tentu ini juga sebetulnya Peggy Setiawan ini ikut bapaknya sendiri ya, karena Peggy ini diajak oleh bapaknya untuk bekerja sebagai kulibangunan. Sekarang kita lihat, saudara, suasana ataupun kondisi perkampungan di kampung Ranca Kasiat, Desa Ranca Mulia, Kecamatan Pamengpek ini, tempat kami melaporkan, Ketua RT pun sempat membenarkan dan membetulkan dan alamat yang betul dan kuasa hukum pun membetulkan bahwa Peggy Setiawan ini sempat bekerja di perkampungan ini ya. Jika kita lihat, saudara, menurut warga setempat, bahwa sejak tahun 2016 perkampungan ini memang sudah banyak sekali proyek bangunan-bangunan berupa perumahan, kemudian juga berupa kontrakan dan lain sebagainya, sehingga banyak juga orang luar yang tentu bekerja untuk menjadi kulibangunan berada di kampung Ranca Kasiat ini. Dan hingga saat ini, pula, saudara, kami melihat banyak masyarakat ataupun warga yang tentu mereka juga sedang bekerja melakukan proyek pembangunan setelah kami menelusuri jalan-jalan yang ada di kampung Ranca Kasiat ini hingga saat ini betul, sejak 2016 hingga saat ini masih banyak proyek bangunan yang masih dibangun oleh banyak warga ya. Sehingga saat itu juga Pegi Setiawan sempat tinggal di sini. Menurut informasi yang kami dapatkan, bahwa saat Pegi Setiawan ini bekerja di sini, ini memang ikut kepada bapaknya, bapak kandungnya Pegi Setiawan bekerja sebagai kulibangunan dan selain bekerja dirinya ini juga sempat tinggal ya di tempat Pegi membangun kontrakan atau perumahan tersebut ya di situ, namun hingga saat ini kami masih belum diberikan informasi lebih dalam oleh pemilik dari proyek bangunan tersebut di sebelah mana tepatnya bangunan itu berdiri, nanti kami akan cari informasi lebih lanjut lagi dan tentu kami juga masih menunggu seperti apa pengakuan dari warga-warga setempat. Demikian sementara. Baik, terima kasih Ninda Destiani untuk laporan Anda langsung dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Terima kasih telah menonton!